Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cucu Karnwati Dengan nama nim 230329 Yang terhormat kepada doksen kita Ibu Anita Rahman SPD Terima kasih sebagai dosen pengampu kita di Pilsapah Sosial Dan tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang para Pilsapah dari Yunani Kali ini saya akan menjelaskan Pilsapah dari Indonesia Yaitu Ki Hajar Dewantara Nah seperti yang saya bilang tadi Saya disini akan membahas Tokoh Pilsapah Pendidikan yang ada Di Indonesia Salah satu tongkoh yang memiliki Filsapah kuat tentang pendidikan Adalah Ki Hajar Dewantara Beliau adalah seorang bangsawan Dari lingkungan Kreator Yogyakarta Yang memiliki tingkat kepedulian Yang tinggi dengan lingkungan pendidikan Kita akan membahas Filsapah Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dan perkembangan pendidikan di Indonesia Dasar pendidikan adalah Cita-cita kemanusiaan yang universal Sehingga dalam pemecahan Masalah-masalah pendidikan Yang kompleks Dibutuhkan Filsapah-Filsapah Agar solusi pemecahan masalah tersebut Dapat dirasakan manfaatnya Bagi semua kalangan Salah satu tokoh yang memiliki Filsapah kuat tentang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara Beliau adalah seorang Mangsawan dari lingkungan Kreator Yogyakarta Yang memiliki tingkat kepedulian Yang sangat tinggi Dengan lingkungan pendidikan Gagasan filosofis yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Telah menjadi fondasi bagi pendidikan di Indonesia Menurut Ki Hajar Dewantara Hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak Sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya Filsapah pendidikan ini dikenal dengan Filsapah Pendidikan Among Yang di dalamnya merupakan kemampuan dasar anak Dalam mengatasi masalah yang mereka alami Dengan memberikan kebebasan berpikir yang luas Dalam perumusan filosofahnya Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia Sedangkan nilai-nilai dari alam barat Di ambil secara selektif Adaktif sesuai dengan teori trikon Beberapa kontribusi yang diberikan Ki Hajar Dewantara Bagi pendidikan Indonesia adalah Penerapan trilogi kepemimpinan dalam pendidikan Tri pusat pendidikan dan sistem paguron Pendidikan merupakan salah satu upaya Dalam pengembangan potensi-potensi manusiawi Peserta pendidik baik potensi fisik Maupun potensi cipta, rasa, dan karsanya Agar suatu potensi dapat menjadi nyata dan berfungsi bagi kehidupannya Konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan Filsapah Pendidikan Ki Hajar Dewantara pernah mengajukan konsep pendidikan Tri pusat pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Yaitu, kesatu pendidikan keluarga Kedua, pendidikan dalam alam perguruan Dan ketiga, pendidikan dalam alam pemuda dan masyarakat Misi pendidikan Ki Hajar Dewantara Kemudian diagungkan oleh Presiden Jokowi Dodo Slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang Memerdekakan sebagai tokoh Paling termasyul dalam sejarah pendidikan Indonesia Meninggalkan warisan sebuah konsep Yaitu pendidikan yang memerdekakan Atau sekarang mungkin disebut dengan kurikulum merdeka Konsep ini termasuk dalam tiga semboyan Dalam bahasa Jawa Ingarsa Sungtulada Ingmadya Mangunkarya Tuturi Handayani Artinya, di depan memberikan contoh Di tengah memberikan semangat Dan di belakang memberi dorongan Semboyan Tuturi Handayani diabadikan dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Konsep Ki Hajar Dewantara pada Sistem Among Mengatakan bahwa Sistem Among Yang berjiwa kekeluargaan Bersendikan dua dasar Yaitu kodrat alam Sebagai syarat kemajuan Dengan secepat-sepatnya dan sebaik-baiknya Kedua, kemerdekaan sebagai saat kehidupan Dan mengandalkan kekuatan lahir dan batin anak Agak dapat memiliki pribadi yang kuat Dan dapat berpikir secara Dan berserta bertindak merdeka Dalam Sistem Among Maka setiap Among Sebagai pemimpinan dalam proses pendidikan Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Untuk waktu dan perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya